Pemirsa puluhan ribu hewan mendapatkan vaksin penyakit mulut dan kuku, PMK. Dinas Pertanian dan Pangan Badung mencatat hingga kini terdapat 54.870 ekor hewan yang sudah divaksin dari populasi ternak rentan PMK. Di Badung, 57.763 ekor. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Badung Iwayan Wijane mengatakan program vaksinasi PMK hingga kini terus digencarkan. Bahkan vaksinasi pertama mencapai 100%. Saat ini pihaknya masih menggencarkan pelaksanaan vaksin kedua PMK yang sudah hampir tuntas. Vaksin booster ini memastikan agar hewan tidak mudah terkena virus seperti sapi dan babi. Vaksinasi PMK ini akan menyasar seluruh populasi hewan rentan PMK di Badung. Setidaknya akan melakukan vaksin kepada 28.836 hewan. Mulai dari 30.243 ekor sapi, 769 ekor kambing, dan 19.503 ekor babi. Dari jumlah ini, seluruh populasi babi di Badung telah menerima vaksinasi booster. Wijane mengakui pelaksanaan vaksinasi booster hanya untuk ternak yang telah menerima suntikan vaksin dosis pertama dan kedua. Kemudian ada rentang waktu 6 bulan untuk menerima suntikan dosis ketiga. Pihaknya juga memberi tanda dengan memasangkan air tag yang ditelinga ternak jika sudah divaksin. Balipos melaporkan.